Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah Pada hari ini, ibu akan membagikan video pembelajaran dengan materi bermain alat musik sederhana Ada pun materi bermain alat musik sederhana adalah yang pertama, bermain alat musik ensemble yang kedua, alat musik Indonesia Marilah kita ikuti pembahasannya Memainkan alat musik sederhana Yang pertama, musik ensemble Kata ensemble berasal dari bahasa Prancis Ini mempunyai arti rombongan alat musik yang dimainkan secara sederhana Sedangkan, menurut pengertian musik ensemble secara kamus musik adalah memainkan alat musik secara sederhana dan memainkan lagu-lagu dengan aransemen yang sederhana Sehingga dapat disimpulkan, bermain alat musik secara bersama-sama dengan menggunakan alat tertentu dan juga menyanyikan lagu dengan aransemen yang sederhana Bermain alat musik se-ensemble Menurut fungsinya, dapat dibagi menjadi tiga kelompok Yaitu, yang pertama, kelompok alat musik ritmis Alat musik ritmis berfungsi untuk memberikan irama Contohnya seperti gambar di sebelah Nomor dua, kelompok alat musik melodi Alat musik melodi adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu Oleh karena itu, alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada Contoh seperti alat musik yang di sebelah Nomor tiga, kelompok alat musik harmonis adalah Alat musik yang berfungsi sebagai pengiring dan dapat mengeluarkan panduan nada sekaligus Contoh seperti alat musik yang ada di sebelah Musik Indonesia Teknik memainkan alat musik Musik Indonesia amat beragam Ada musik tradisional dan musik modern Antara lain, adang dut dan kroncong Masing-masing daerah juga memiliki alat musik dengan karakteristik tersendiri yang tersebar dari Aceh dan Papua Berikut beberapa alat musik di Indonesia Yang nomor satu, angklung Angklung adalah alat musik dari daerah Jawa Barat dan Banten Angklung telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Awalnya angklung merupakan alat musik yang digunakan untuk bunyi-bunyian berkaitan tentang panen padi dan upacara lainnya Kemudian Pak Daeng Sukhidna mengembangkan angklung sebagai alat musik di sekolah dengan membuat laras biatonik Alat musik angklung yang dibagi menjadi dua yaitu ada angklung melodi dan angklung sebagai pengiring Alat musik angklung dimainkan dengan cara digoyang atau diguncangkan Yang nomor dua, seruling bambu Alat musik seruling bambu juga berkembang seperti angklung di Sulawesi Selatan yaitu di Turaga dan Sulawesi Utara Seruling bambu dipakai sebagai musik ensemble sehingga seruling bambu ini dimainkan juga dengan cara dipiuk Yang nomor tiga, Sasando Alat musik Sasando berasal dari Kabupaten Rote Dao di Nusa Tenggara Timur Alat musik ini sekarang sudah dimodifikasi sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengiringi orang bernyanyi Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik Nomor empat, Talung Masyarakat banyak yang menanyakan, talung dengan angklung hampir sama bentuknya Namun, cara membunyikannya alat ini berbeda yaitu alat musik calung dimainkan dengan cara memukul Lima, Kolintang Alat musik Kolintang merupakan alat musik asli dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara Nama Kolintang menurut masyarakat Minahasa berasal dari suaranya yaitu Tong berarti nada rendah, Ting berarti nada tinggi, Tang berarti nada biasa Dalam bahasa daerah berarti ajakan Ini alat musik apa ya nak? Silahkan cari tahu nama, cara memainkan dan daerah asal alat musik pada gambar Sekian pemaparan materi hari ini Semoga anak-anak mampu memahaminya Ingat, jaga kesehatan Tetap semangat Mengikuti pembelajaran daring Terima kasih